Para finalis Ajangnyong dan Noni Sulut 2024 jalani pemeriksaan kesehatan di RSUD ODSK, Manado, Sulut, Rabu, 11 September 2024. Amatan Tribun Manado, pemeriksaan berlangsung lancar. Para peserta mengikuti tes dengan nyaman di bawah pengawasan tenaga kesehatan handal dan peralatan canggih. Direktur RSUD ODSK, Dr. Lydia Tulus, menuturkan para peserta mengikuti tes kesehatan fisik dan mental. Ini merupakan rangkaian tahap yang harus dijalani para peserta sebelum malam final nanti, jika tanya. Menurut dia, para peserta membawa surat kesehatan dari kabupaten dan kota. Namun sesuai prosedur, kesehatan mereka perlu dicek kembali oleh tim kesehatan provinsi. Ia menjelaskan, tes kesehatan fisik meliputi tes kulit, rambut, serta kebersihan. Juga ada tes tinggi dan berat badan untuk proporsionalitas dan tes kebersihan dari rambut sampai kuku kaki. Semua diperiksa teliti oleh tim dokter yang ada, jika tanya. Sementara, kata dia, pemeriksaan mental menyangkut kesehatan mental dari para finalis. Ungkap dia, para peserta musti sehat jesmani dan rohani karena merekalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi duta budaya nasional dan internasional. Mereka juga panutan bagi generasi muda lainnya, jika tanya. Dirinya membeber, pemeriksaan kesehatan terhadap para peserta nyong dan noni sulut merupakan implementasi dari pelaksanaan instruksi gubernur sulut, Oli Dondokambe, dan Wagup, Stephen Kando, dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dengan fasilitas canggih dari Pemprov Sulut dan Kementerian Kesehatan. Medical check-up para peserta ini adalah bagian dari fungsi pelayanan kepada masyarakat. Jika tanya, dirinya berharap, medical check-up terhadap para peserta dapat bermanfaat untuk penjurian, hingga event nyong dan noni dapat menghasilkan peserta yang sehat jesmani dan rohani. Sebut dia, penyelenggaran event tersebut kian mengukuhkan status RSUD ODSK sebagai pendukung utama health tourism di sulut, sebagaimana diinstruksikan gubernur sulut, Oli Dondokambe, dan Wagup, Stephen Kando. Selain untuk pemeriksaan kesehatan, RSUD ODSK mensupport tim kesehatan standby 24 jam untuk kebutuhan layanan kesehatan bagi peserta dan ofisial dari kabupaten dan kota selama pelaksanaan kegiatan, jika tanya. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.